Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat semua apa-apa tentunya kalian baik-baik saja ya sob ya di sini saya akan membawakan alur cerita love story the series malam ini sebelum ke alurnya baiknya dukung dulu channel ini terlebih dahulu ya sob dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita love story the series ya kali ini maudi yang terperangkap oleh rencana jahatnya si popret reno dengan berpura-pura sakit di depan maudi untuk mencari muka sehingga maudi pun bersimpati kepada si reno saat ini sob dan pada akhirnya maudi pun terperangkap oleh rencana busuk si reno yang selama ini direncanakan dari jauh-jauh kali kali ini pun maudi terperangkap oleh rencana si reno sehingga maudi pun merasa berpura-pura kasihan kepada si reno disini Ken yang mulai cemburu kepada maudi selalu bersama si reno dan kali ini Ken pun curiga kepada si reno bahwa sakit yang dideritanya hanyalah raya asyad dan pun mencoba membuktikan di depan maudi bahwa si reno hanya berpura-pura sakit Ken yang menentu tangan si reno untuk membuktikan di depan maudi bahwa si reno itu hanya berpura-pura namun itu gagal karena si reno si jahat si kopret itu berhasil mencari muka di depan maudi sehingga berpura-pura lagi saat tangannya disentuh oleh Ken dia menjerit-jerit kesakitan bahwa itu hanya sandiwara si reno dan pada akhirnya Ken dan maudi pun berdebat saat itu maudi yang terperangkap oleh rencana busuknya si reno kali ini maudi pun bersempati kepada si reno Ken pun sudah tidak dianggap lagi sama maudi dan di episode kali ini yang akan datang prediksi saya ini hanya prediksi saya sob prediksi semata kali ini si reno yang jahat itu telah berhasil mengandil hati maudi dan pada akhirnya maudi pun melilih si reno dan ini pun bisa jadi Ken dan maudi akan berpura-pura karena maudi yang telah terperangkap oleh rencana busuknya si reno kali ini dan kali ini pun maudi dan Ken akan putus dan kali ini si reno yang jahat si kopret itu akan berbahagia namun kali ini Ken pun tidak tinggal diam Ken pun akan terbukti sebenarnya bahwa si penjahat kopret reno itu benar-benar sudah bohong kepada maudi yah kita doakan saja nojak semoga Ken menemukan bukti nyata saya pamit bunuh diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati